Intro Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional melakukan unjuk rasa atau demonstrasi di kawasan patung kuda pada hari Selasa 17 November 2020. Masa buruh mulai memadati kawasan patung kuda sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat atau sesuai dengan jadwal aksi unjuk rasa yang mereka gelar. Aksi yang dilakukan oleh buruh ini masih sama yaitu mengenai penolakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Tuntutan tersebut yaitu meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aparat kepolisian memasang barikade di sekitar patung kuda sehingga para demonstran tidak dapat mendekati komplek instana merdeka. Hari ini Serikat Pekerja Nasional dari seluruh wilayah Jawa hadir di Jakarta dalam bentuk perwakilan-perwakilan untuk menghariakan kepada pemerintah bahwa kami Serikat Pekerja Nasional menolak. Misakannya RUU Cipta Kerja untuk kemudian kami juga menyerahkan resolusi-resolusi dari SPN sebagai bentuk jalan keluar agar kaum buruk nasibnya tidak semakin buruk. Agar kaum buruk nasibnya agar bertantang kesejahteraannya diharapkan akan semakin meningkat dan memiliki jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi. Bisa dibayangkan resolusi SPN itu terdiri dari resolusi yang mewakili dari tiga tuntutan aksi yang selama ini selalu kami teriakan tanpa yang pertama terkait dengan kepasian kerja, kepasian utama dan juga kepasian jaminan sosial bagi jauh lalu. Karena tiga komponen tersebut adalah komponen penting yang harus diakomodir oleh setiap kebijakan-kebijakan terhadap sebuah kebijakan-kebijakan atau aturan atau perundang-undangan yang ada di rekomunikasi. Pondi Guslo, Undang-Undang Cinta Kerja banyak beredar bahwa serikat pekerja dilibatkan. Padahal mohon maaf, dalam setiap proses-proses formil menuju terjadinya Undang-Undang Pondi Guslo Cinta Kerja sama sekali kami tidak diajak bicara. Benar bahwa kami, SPN, yang merupakan salah satu generasi yang beralifiliasi dengan KSPI terlibat dalam tim perumus DPRNP. Namun faktanya, begitu Undang-Undang mulai dibahas di rapat panjang balik, aspirasi-aspirasi yang dibahas dalam tim perumus yang tergabung dengan DPRNP melalui kami yang tergabung dalam KSPI, ternyata sama sekali tidak diindahkan. Tidak pernah dibahas, itu berarti proses uji formil. Menuju aturan Undang-Undang yang berlaku sebelum Undang-Undang disyakkan pada lima ketoban menjadi gugur proses formilnya. Karena itu, SPN bersama-sama dengan KSPI akan terus melakukan proses-proses hukum terhasil juga aksi yang akan kami lakukan tanpa hantu. Aksi ini akan kami hentikan kalau Omni Guslo itu dibatalkan, diganti dengan Omni. Dari Jakarta, Ahmad Fauji dan Oki Rizki, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!